nggak bisa pakai IG ini akun IG Ana nih nih ya ini yang nyambung sama web ini yang karena sering pakai yang ini pijat anak terapi nih aku Nana kemudian kalau Anda mau cari Ana di Google ya ketik aja anak terapis biasanya udah muncul nih kayak gini no Twitter juga ada tuh nih ya jadi untuk para pemisah yang ragu gitu ya karena terapi di anak kan harus bayar dulu peraturannya ketat ya kalau memang ini terapis abal-abal anak nggak berani juga kasih peraturan ketat siapa yang mau datang gitu ya kenapa ada peraturan ketat data harus mendukung harus ngikutin SOP dan salah satu SOP nya adalah transfer di muka misalnya anak ini abal-abal atau nggak laku ya dengan peraturan ketat orang nggak minat gitu ya dibikin peraturan ketat itu sebenarnya untuk sortir hanya beberapa orang saja yang Anda mau kerjakan nih ya coba diklik ya kalau ini sih nah ini dari halaman Facebook ya ini ada kita balik lagi aja malah masuk Facebook Facebook Ana banyak eh Hai anak tuh norak ya gimana sih entar caranya gimana jangan diketawain handphone baru lagi nggak bisa cara ya Ah ibu ketawa silahkan yang penting handphonenku mahal nih hadiah hadiah pasien ini ini anakerapis.com ada peragaan olahraga kemudian siapa anakerapis klik aja ada ritmo di sini akan ada ulasan lengkap kemudian balik dulu ya metode dan tindakan ada penjabaran di sini kemudian testimoni testimoni itu bisa nah di testimoni dari para kain ya dari tahun berapa nah udah lama soalnya alamat dan booking tinggal klik aja ritmo kemudian profile tak tunjukin profil anak-anak ya nih nih anak-anak anak-anak bangga mempunyai mama anak bahkan Oh mau tak tunjukin chattingnya jadi semalam tuh anak lihat video anak ketawa ya anak yang gede lucu banget gitu dan dan kayak badut terus Ana bilang tinggal nunggu si kecil nih pengen lihat nih video lucunya mana nggak mau si kecil terus jawabnya cuet diomelin sama kakaknya masa di Sapa mama kayak gitu ini mama eh mama mama ini anak-anak lagi di hotel nih nih ya masih ke liburan ke Bali ini waktu di Bali sorry kemudian kemudian ini di Pro Bolinggo ya di gili gili tuh ini di hotel nih sambil nunggu pasien baru on the way ini di Sanur ini Ana sama pasien nih Ana pasien sama pasien Bali yang jatuh cinta nah Ana diajak liburan ini yang ini liburan sendiri ini di Pandawa ya ini di desa pembantu ini ini Ana di desa pembantu waktu nyambangin nah ini ya bahasa Jawanya gini jadi waktu Ana berkunjung nih di waktu itu rambutnya cepat banget ya tuh ini Ana waktu di ini di pasuruan jadi Ana main di rumah pembantu nah sebenernya Ana tuh nggak pakai kain gini ini cuma dipakai untuk kalau kepanasan kepala di kerudungin gitu buat jaga-jaga lah Ana kan sukanya pakai baju-baju pendek karena nggak tahan panas nah suka bawa kain barangkali darurat butuh dan ternyata benar waktu itu Ana nggak pakai kain ini ya terus tetangga pembantu tuh kata pembantu cerita ini Ana dulu metal tuh tetangga pembantu komentar sama pembantu Ana gini ngomongnya Jawa eh apa majikan ya bilangnya majikan muda kak katoan katanya kalau bahasa Indonesia nya itu kamu punya majikan kok telanjang nggak pakai celana anak pakai celana pendek dia bilang majikan muda kok kak katoan ini di ini di mobil gait Ana ini waktu di Bali bukan mobil Ana ini ini waktu di bandara sorry agak bangun tidur sayangnya ini ini Ana seneng ini nih ini ini air terjun di Bali sana kalau ini di Surabaya ya ini Ana dilihat orang banyak waktu foto-foto ini terus ada mbak-mbak datengin ini kan udah beberapa tahun lalu ya udah ada lima tahun lalu mungkin ini ya foto yang ini terus kemudian ada mbak-mbak komentar mbak foto model ya nyak-nyak dibilang foto model ini udah tua ini Ana udah empat puluhan ini lima tahunan lalu sekarang 46 usia Ana ini ini di Malang kayaknya nih seksi bo dulu ya lima tahun lalu eh ini ini mungkin empat tahun lalu yang ini lima tahun lalu mungkin lupa nah ini waktu Ana deket sama bule dulu waktu deket sama bule namanya Nick dia udah tau seal pribadi Ana kemudian dia ngajakin Merit gitu ceritanya ini sebenernya yang ngambil foto dia nih si bule itu di sebuah pantai di Denpasar kemudian dia udah tau cerita Ana kemudian ngajakin kawin lalu Ana tanya penghasilan lu berapa dia ceritanya nyampein di bawah 50 kalau 50 jati kalau 50 jati ya enggak ayo numpang ay dong enggak enggak mau terus Ana minta terus Ana enggak mau juga dia masuk room Ana ya waktu itu Ana di hotel jadi cuma di luar aja Ana dulu suka ini anak ini kayaknya yang moto ini ini oh harusnya Ana udah update foto baru ya ini kisah beberapa tahun lalu sih yang agak baru ini ini April besok satu tahun ini foto baru yang ini ini April 2019 Ana sama pembukat ini di sanur berlibur sama adik ini baju biru tuh adik belakang tuh ini ini yang terbaru tahun kemarin nanti Ana update lupa yang baru ini juga baru ini ini sama sama anak ini kalau enggak salah ini sama anak di Bali habis ini ini baru juga ini tahun lalu April 2019 semakin kebawah semakin lama ya nanti Ana update lalu cerita apa lagi ya pertanyaan yang sering ditanyakan butuh berapa kali terapi sekali datang akan membaik Ana jawab apakah hasil dari terapi ini keluhan vitalitas akan membaik apakah menerima panggilan dan antrian tidak ketat emang peraturannya Anda yang menurut Ana bukan Ana menurut Anda ya saran nah disini ada saran menuju vitalitas prima Anda bisa read more dan noh tinggal klik nah kemudian nah ini udah metode tindakan udah testimoni udah alamat dan book udah lain-lain ini anak gak isi kayaknya tuh kosong kayaknya kosong jadi waktu Anda cari di google anak terapi gak usah pakai surabaya deh gini aja nanti udah muncul banyak video ya coba klik video nah Anda tinggal searching di google udah muncul banyak ini yang video ya oke